Intro Hari terakhir kunjungan anggota DPRD Sumatra Utara dari daerah pemilihan 10 Siantar Simalungun mengunjungi program kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2019. Kali terakhir rombongan yang dipimpin Mangapul Purba dan Perangki Partogi Wijaya Sirait, Gus Miyadi, Oroni Reynaldo Situmorang, Saud Bangkit Purba, dan Haji Rusdi Lubis menyambangi unit pelayanan pendapatan daerah atau UPPD Samsat Pematang Siantar diantaranya terkait SDM. Target pendapatan pajak air bawah tanah dan persoalan lainnya yang dikeluhkan UPPD Samsat kepada DPRD Sumatra Utara. Selain itu, pemenuhan target pajak air pemukaan dan perusahaan serta tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih cukup tinggi. Kemudian, DPRD juga meminta UPPD Samsat Pematang Siantar meningkatkan pelayanan secara digitalisasi atau dalam jaringan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah seperti dari retribusi daerah. Misalnya, dari retribusi mungkin masyarakat banyak yang belum tahu. Misalnya, masyarakat ada yang mau menyewa. Apa yang menjadi asetnya semuanya ada di dalam sistem itu sehingga masyarakat tahu. Nah, selama ini kan belum tahu, kata Mangapul Purba politisi PDIP tersebut. Sedangkan terkait pajak air permukaan, kata dia, di Siantar Simalungun banyak perusahaan-perusahaan atau industri yang memanfaatkan air permukaan. Namun, pajak yang diterima masih sedikit dengan alasan belum perpanjangan surat izin pengambilan dan permanfaatan air karena prosesnya atau pembuatannya di pemerintah pusat. Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Pematang Siantar Fuad Gauzali Damani SSTP mengatakan bahwa pemasukan pajak kendaraan bermotor telah mencapai 100 persen. Namun, masih banyak kendaraan bermotor yang belum membayar kewajibannya dan itu pun sudah didukung dengan gerai yang ada di beberapa tempat. Untuk mendukung tugas tersebut, UPPD Samsat Kota Pematang Siantar membutuhkan kendaraan operasional. Saat ini, kendaraan yang ada sudah tidak dapat mengkapar daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti di Simalungun. Kita berharap apa yang menjadi mimpi kami seperti apa yang bapak-bapak harapkan dapat terwujud. Ungkap Fuad pada rapat dengar pendapat yang digelar di gedung UPPD Samsat Kota Pematang Siantar, Jalan Sang Nawalu pada Jumat 10 Juli 2020 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berbagai masukan dan tanggapan disampaikan DPRD Sumatera Utara terkait pelayanan prima pembayaran kendaraan bermotor. Selanjutnya, rombongan DPRD juga meninjau secara langsung sistem pembayaran pajak, mulai tahapan pengisian formulir hingga penyetoran pajak kendaraan. Kami baik itu gerai yang ada di raya, kemudian ada yang di Tanah Coba dan apa-apa, gerai dan Atomba, kemudian ada di Tanah Jawa, kemudian kita punya mobil samsat keliling yang menjangkau wilayah Kabupati Simalungun, dan kemudian ada program samsit tak minggu Sabtu-Minggu, itu sama sekali kita berjalanan selama 3 bulan. Karena memang kita menunggu perkembangan dari tim gulis tugas, tetapi tetap berupaya untuk komunikasi dan memenuhi standar protokol OPEP dan TNI-SK-4. Kami sampaikan untuk tahun 2020, dengan upaya kami mengejar setelah 3 bulan, tadi ini kami sudah di posisi 45, 9,56 persen. Hanya mungkin kami informasikan juga ketua, kami juga mohon bantuan dan bimbingan, serta masukan. Ada beberapa tantangan yang kami hadapi, khususnya untuk pajak air terbukaan. Untuk pajak air terbukaan, kami terbuka menyampaikan bahwa memang akan terjadi ketahabatan untuk tahun ini, dengan beberapa alasan akan tersampai, gitu pun kami tetap upayakan ke lapangan untuk mengecek langsung, memastikan benar atau tidak terjadi masalah pada objek yang diharuskan membayar. Kemudian kami sampekan, Ketua, bahwa untuk program kerja tahun 2020, kami hanya berupaya untuk memaksimalkan komoperasian pelayanan pada samsat gerai Tanah Jawa, raya, para pak, samsat keliling, dan samington. Dari kondisi yang ada, kami sudah melihat grafik perkembangan dan capaian yang cukup sebut di kami. Di samping itu, kami lagi berupaya menghadirkan diri kami di kantor layanan ini, sehingga kami lagi berupaya menyamankan wajib pajak untuk datang ke tempat ini. menghadirkan fungsi pelayanan kami, dan itu betul-betul bidang pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Itu yang ingin kita capai. Nah pada Manik, saya apresiasi ini pada Manik, baru sebulan ya, di sini ya, di senter ini ya. Kami mendengar tadi, sudah ada Bapak bahas tadi, mengenai masalah memudahkan pelayanan bagi penyakit pajak. Nah, kan begitu, ya kan, kami sangat apresiasi itu, itu tadi, apa, bukit ketiga dari gua pasal yang padahal saya sampaikan. Sesuatu, kami juga hadir di sini pada Manik, kalau mengikuti daftar-daftar pergiatan rame awas, itu punah memudahkan pergiatan provinsi sumut yang ada di Jantar. Sebetulnya samsat ini tidak termasuk, yang kami lihat sebetulnya. Nah gini pada Manik, karena kita tadi ingin mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat, kami merasa perlu untuk hadirkan kemarin di sini, karena itu kita bisa berdiskusi, dan kita bisa habiskan di sini bahwa cukup banyak sampai hari ini, ya kan, laporan yang masuk kepada kami dari sumut, apalagi dari kami berdelapan, ini Pak Pangabul yang pernah sering berinteraksi di sini, jadi saya concek dulu, berarti Pak Pangabul, bagaimana tempatannya, ya kan, sudah ulang semua, tapi belum memudahkan. Banyak keluaran masyarakat, ya kan, ini disampaikan bahwa mereka merasa belum nyaman dan belum merasa tenang masuk ke angkot sahaja, ya kan, padahal mereka tetap hadir untuk mau membayar pajak, ya kan, ya kan, mereka datang untuk ingin membayar pajak, dan merasa masih kebukaan sampai 3 kali lalu, ya kan, bahkan itu naik ke Facebook, ya kan, dari itu. dan kebetulan anggota saya pun juga mengayangi, mendapatkan hal yang sama, ya kan gitu. Nah, jadi, kalau tidak terakhir atau tidak terespek, karena mereka maas untuk pesan-pesan, karena sudah di ributkan dengan, ee, banyaknya, media-media-media-media yang mau sedia, apa-apa yang direwati, kan, dan kemudian ada yang bisa mengarahkan, lewat tanah, lewat jasa pengurusan, lewat cepat nah ini yang harus kita hindari apalagi tadi, kami bersyukur ini Pak Damani bisa terbakar kami ke ruangan ini saya betul untuk sekalian cukup aneh juga jadi akhirnya jadi membenarkan stigma hari ini sewaktu gerbang kita bisa tembus ke wang ini saya tahu persis wang ini capek disini disana ini kan ada yang dibatisan terhadap orang itu kemarin apakah itu memang sekalian dicutakan agar mempermudah akses yang mengurus-murus ini kan gitu, yang biasa nongkong disana kan gitu ya kan gitu jadi orang yang depan itu apa-apa sekalian itu biasanya disitu apa itu yang mengurus-murus itu, apa namun disitu kan gitu ini kok bisa kok ada panggilan pembatasan ya kan gitu itu juga harus jadi apa kalau perlu apa usulkan untuk untuk dianggilan ke dalam 21 dan mendukung gitu kan gak cocok ya Pak maksudnya apa dari semua apa tancar negara publik kan atau pemerintah langsung mengaksesnya ke apa ke ke publik sana kan gitu sedang-sedangnya ya jadi Bapak kasih baru disini ya kan kami mendukung itu kami mendukung jajanan sampe-sampe siantar apalagi bisa mengoptimalkan eh PAD kita gitu nah jadi segala hal-hal yang perlu kita bersihkan yang kita bersihkan sama-sama gitu kami tidak ingin juga sebetulnya banyak cara kan ya Pak Banda Malik untuk menjari kesalahan gitu gitu tapi kita gak ingin kesana-arahnya ya kan kita ingin dulu kita berkomunikasi yang baik kan gitu 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 jadi agar fungsi pelayanan ada bisa maksimal masyarakat pun juga terakhir dengan maksimal itu pertama jadi ketua izin eh kalau Pakai Ibu DPRD Sumut DDP 10-7 kalau boleh ketua kita langsung ikuti langsung lihat alurnya kan alurnya kan alurnya bagaimana proses dari orang yang mendaftarkan pajaknya ya kan sampai selesai kan berapa lama yang dibutuhkan gitu kita bisa lihat langsung bagaimana kondisinya yang dilakukan masyarakat dan jika perlu ya kan artinya disana ada yang sedang mengatakan permohonan kan ya kan kita langsung kita ada audiensi langsung disana nah itu betulnya itu kok makasih Maka akan sangat bersinggungan dengan bagaimana kemudian kita salah satunya mampu menghadirkan kehandalan fisik kita di tengah-tengah masyarakat tadi Ibu Rony udah sampai menentu itu kemudian juga gampang diakses sesungguhnya ini ini pertama saya ingin mengapresiasi kinerja teman-teman dari target-target yang tadi dipaparkan ini sesungguhnya sudah cukup baik dalam konteks pencapaian target ya beberapa bahkan ada yang melampaui tapi kemudian sesungguhnya sebenarnya mungkin kita bisa meningkatkan kinerja kita kalau seandainya kita bisa lebih mendekatkan diri kita di tengah masyarakat nah pertanyaannya kalau di sini gerai samsat kita ada di Tanah Jawa Raya, Parapat samsat keliling dan seminkan itu sebenarnya idealnya menurut Bapak seperti apa skala pelayanan kita dikaitkan dengan uang yang sulit untuk diakses dan lain sebagainya idealnya kita punya berapa gerai kebancu walaupun ada di raya tapi menurut teman saya silau kahean silau gunia sana itu agak sulit juga mencapai raya misalnya kemudian teman-teman bisa gunung kematan sidamanik sidamanik misalnya sulit juga dia mau kemana gitu ya mau kelopar apa atau apa nah saya ingin tanya skalanya kalau seandainya ide ini memiliki konsekuensi logis untuk kemudian kita menjadikan ini menjadi bagian dari program kita ke depan untuk bisa merealisasikan kecepatan pelayanan di level daerah-daerah yang ada kita mengingat akses yang sulit dan lain sebagainya maka ini bisa menjadi fokus kita sesungguhnya karena saya yakin akses yang jauh inilah kemudian membuat keterlambatan rakyat kita itu untuk bisa bayarin skalanya seperti apa konsekuensi dari penambahan gerai ini seperti apa kemudian dampanya terhadap anggaran kalau memang perlu diusulkan itu seperti apa saya kira ini mungkin bisa menjadi bagian dari concern kita karena saya yang melihat ini kalau kita mudah diakses oleh rakyat mungkin ini ketika sekali dikatakan ini belum ada kecetakannya jadi perlu apa namanya ya kencarlah gitu itu sekedar kita mengingat gendak saja kita bisa saja mengatasi kesulit kita pribadi saja malu kita walaupun kita di PRD gitu nah kemudian yang kedua ini kan banyak saya menggerakkan gendak-gendak ini si malu coba ucek gendak yang plastik B itu kan tidak masuk semua kita hehehe masuk ke mana ya Pak Jakarta ya pembayarannya pembayarannya coba itu nanti cek cek ke Jakarta yang menghancurkan jalan kita tapi tidak pernah terbanyak jalan kita banyak aja itu Pak gendak-gendak saya pikir itu aja yang dulu sudah kami sudah baik tinggal ABTH punisah mungkin perlu ditaksan lagi untuk pembayarannya pembayarannya ini hanya memang pelayanan aja ya ya orang puas datang ke sini namanya orang mengantar duit ya kan dan kewajiban kalau juga diperlakukan dengan keruatan-keruatan kalau macam justru itu membuat orang akan apatis ya kan ya jadi sebenarnya ringkasnya ini modalnya pelayanan tadi yang perlu ditata itu dalam bagaimana baik itu dari sumber daya manusia baik juga fasilitas dan lain sebagainya dengan dengan potensi yang ada dengan sumber daya yang ada juga saya yakin ini masih bisa dimaksimalkan penataan dan lain sebagainya ya sebenarnya kita mengulai aja dulu dari hal-hal kecil yang undamen ya kan hal-hal kecil yang undamen artinya secara data kalau saya melihat sayang sebenarnya kalau tidak ditampilkan disini potensinya jumlah kejaraan dan lain sebagainya nah tapi sebenarnya walaupun pencapaian tahun 2019 itu okelah jika diurikan di atas 100% tapi kalau saya mengatakan inilah kelemahannya orang-orang pulau negeri 100% itu sudah diantuk sebuah keberhasilan kalau kita duduk di swasta 100% itu biasa yang luar biasa itu kalau biasa 175% ya padahal potensinya dari yang menunggak 176.000 kendaraan lagi yang menunggak jadi artinya entrepreneurshipnya dalam bagaimana menggali potensi ini itu juga yang saya lihat perlu karena bergubung Pak Damanit yang baru sebulannya ini masih ada 176.470 kendaraan yang menunggak ya kalau rata-rata kali 1 juta aja itu masih berapa lagi 1 M di durasi sumber lalu menunggak lagi eh di durasi sumber lalu menunggak lagi nah jadi maksud saya eh saya katakan tadi itu basicnya tadi sudah jelas yang disampaikan di suami juga bagian pelayanan kita ya kan jangan dipersulit jangan ada banyak karena apa nih biasanya memang sama saat imigrasi inilah gudangnya 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 kalau di istilah dunia itu mucikari kalau di sini apa ya calur calur teman-teman juga bagaimana samsat ini ya UGT ini distribusi menjadi percontohan untuk sumber total baik itu dari sisi eh target pencapaian ya baik itu dari aspek eh pelayanan jadi saya katakan eh itu tadi kalau Pak Damanik masih banyak potensi yang bisa digali ya tidak hanya melulu pencapaian 100% itu adalah sebuah keberhasilan melihat dibandingkan dengan potensi yang masih bisa digali oklah Pak Damanik ya kalau dengan sistem aplikasi kenapa aplikasinya ini makanya Pak Damanik tadi agak-agak sedikit gaduk juga menjelaskan ternyata di situ problem dan saya ingin katakan ini problem utama pada akhirnya karena kualitas pelayanan jasa yang ditunjukkan oleh kehandalan fisik dan lain sebagainya tuntas dengan itu gak perlu orang lihat begini tumpukan dan lain sebagainya selesai dengan urusan itu oh ini gawat juga ini aplikasinya ada sosialisasinya berkosoklah tapi iyalah boom satu bulan ada di sini dan saya pikir kita berkepentingan semua untuk bisa memastikan bahwa ada progres penambahan tidak di angka 20 ya terimakasih dengan covid kemudian cuma memang kadang-kadang nanti wujud-wujudnya karena kita baru dianggap kita semangatkan maksudnya kami lagi coba duduk bareng Pak God dengan UPT Penyeluhan dan saya berulang juga menghadap sama Pak PLT biar kami juga mimpi-mimpi seperti ini tadi ketua kami di support mereka karena anggaranya disini Tuhan iya saya tahu Pak ini enggak ada gitu Pak fungsinya ini mereka kalau kami ini tukang cuci gue Sob iya iya oke saya kira nanti kita bahasin tips aja karena sistem memang belum siap ini Pak iya ini kan mereka enggak berdiri sendiri biar lantas samsat dan di sependa terus unit penyeluhan masing-masing jalan sendiri sama seperti ini sepertinya aneh masa urusan APU ada hiksa-hiksa kan agak aneh ini kalau menurut saya cuman ya memang peraturan kita seperti itu inilah harus kita punya evaluasi kembali mungkin pada kali Pak Bos nanti bolehkah kita diskusi secara intensitas sesuatu kendala nanti diskusi kita Pak nanti apa yang Bapak perlu kalau kami pasangkan Bapak juga sosialisasi mau informasinya sampai kami Bapak tidak punya sosialisasi Bapak hanya bisa menarik pajak rajinya bayar pajak terima kasih atas kejelasan dari Bang Damani untuk diskusi kita hari ini dan kedepannya kami sangat mengapresiasi dan mensupport Bang Damani sebagai samsat baru agar kedepannya bisa beri kerja maksimal dan seperti dibilang Bang Roni tadi memberi terobosan-terobosan baru agar merangsang orang membuat pajak karena ini menjadi perhatian khusus karena ini adalah sumber PAD dari DAPIL 10 terbesar dan mungkin ini akan menjadi perhatian kami yang tim KUNKER DAPIL 10 DAPIL 10 yang saya lihat Bapak ingin untuk menambah daerah serat pajak di beberapa daerah yang dikategorikan sangat kritis Masa Bapak punya tanggung jawab, kami juga harus memberikan tanggung jawab bagi wajib pajak. Baik, pertama kita tadi di pertemuan mengamanakan beberapa poin kepada Samshad. Pertama, kita harus sepakat di dalam hal peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak, khususnya kenderaan bermotor. Jadi bagaimana kita membuat kinerja yang lebih baik, sehingga para wajib pajak itu kita harapkan datang kemarin senang. Dan artinya nyaman dalam membayar pajak, itu yang paling utama. Ketika tidak menghadir kendala, tentu dia akan sebagai wajib pajak akan lebih rajin untuk memperhatikan kondisi ini. Kemudian kita tetap konsen bahwa pelayanan publik yang bersih adalah bagian yang harus kita sepakati untuk kita jelaskan. Pengli seperti yang ada di Facebook dan lain sebagainya, kita sudah sepakat tadi itu akan kita hapus. Dan kalau pun ada oknum-oknum, kita akan lakukan tindakan. Bila perlu kita nanti akan koordinasi, langsung ke tindakan hukum saja. Tapi dengan catatan masyarakat pembayar pajak, jangan mau pula dicaloin. Karena kan tak mungkin kita haksi orang-orang, soalnya misalnya ada seorang yang mau pembayar pajak, dia tidak mau berantri diomak orang lain, itu urusan dia. Jangan pula nanti dijadikan dia sebagai, apa namanya, dikembing hitamkan ini institusi. Kita juga harus bersiswa ini. Kita minta tarik kepada Manik, dan Manik akan berjanji tetap untuk meningkatkan pelayanan dia. Kita juga dari Teperjil akan mensaput soal kepentingan termasuk kenderaan tidak layak pakai untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Terus yang tadi ada, ampun ratusan ribu pajak yang tidak bisa ditarik. Apa upaya yang dilakukan oleh kerjasama dengan pihak IPT, samsat disini? Ya, kita dari legislatif tadi hanya memberikan saran supaya dibuat inovasi lah. Inovasi regulasi dalam bentuk apa itu? Misalnya, supaya penyadaran itu bisa dilakukan melalui pendekatan persuasif sebelum dilakukan tindakan hukum. Jadi misalnya, ada Pak Ronis Tumorang tadi menyampaikan untuk pihak swasta, misalnya, rangsangan dalam bentuk pemutihan denda. Itu tadi Pak Roni ya. Pak Saw tadi menyampaikan bahwa di kalangan kenderaan yang menilai pajak ini melalui pendekatan institusi. Jadi ada beberapa nanti? Itu yang menerapkan regulasi kan IPT-nya, Pak. Kami hanya memberikan masukan, kemudian sejalan dengan waktu, tim DAPLIC 10 akan melakukan evaluasi terhadap komitmen dari IPT, yang samsat disyatar, yang sudah dijelaskan oleh Pak Damani tadi. Pak Damani, apa hasil kunjungan yang artinya, apa yang Pak Damani rasakan dengan kunjungan daripada di Peri Sumatera Utara untuk pembenahan pelayanan yang ada disini? Kami berterima kasih atas kunjungan Mbak Tadewan, Provinsi Sumatera Utara, Pekantor kami. Kami meyakini kedatangan ini bagian dari menyempurnakan fungsi pelayanan kami, bagian dari mengingatkan kami bahwa kami harus hadir di hati masyarakat dalam rangka melayani dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di Indonesia yang terjumat lumun. dan support itu menjadi pegangan bagi kami juga, untuk bekerja lebih baik dalam rangka mencapai target yang diamanakan kepada kami, dan dengan membayar pajak nanti dan optimalisasi itu, kami juga harus suksesi pimpinan dalam rangka Sumatera Utara yang bermasalah. Untuk tambahan sedikit lagi tadi, tentang pembeli itu, apa upaya yang akan dilakukan oleh pihak samsat sendiri? Ketika calon-calon ini berkeliaran gitu, apa artinya dengan kunjungan DPRD, apa gitu yang akan dilakukan oleh pihak sang siapa yang akan diberikan? Terkait itu, kami sampaikan bahwa untuk UPT Pematang Siantar, kami sudah melakukan beberapa koreksi, kami juga harus respon terkait kritik dari masyarakat, dan kami juga berupaya, boleh Bapak nanti saksikan di sini bahwasannya kami sudah membenahi, kami juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membatasi orang-orang yang tidak berkepentingan, dan tidak memiliki izin atau lisensi untuk melakukan kegiatan di dalam, kami sudah melakukan pembatasan dari pintu masuk, dari hulu sampai hilir. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan, Satria Wibowo, Andiriansyah, Mona Lisa, mengabarkan.